Dear Fuji dan Pak Faisal sekeluarga Banyak sekali orang di luar sana ingin menjatuhkan mental kalian Keep calm, santai aja, jangan diambil pusing Tetap fokus untuk kemajuan dan perkembangan galak, itu yang terbaik Oke, jangan hiraukan mereka, mereka hanya mencari celah Supaya anda marah dan anda Nah, akhirnya nanti kamu yang kena Jadi, keep calm aja Oke, salam, lita gadi Dear Fuji dan Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar sana berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Haji Faisal nampaknya memang kini sangat diuji emosinya Kita tahu sebagai orang Melayu, Haji Faisal kalau sudah soal kebenaran Biasanya emosi dan temperamennya keluar Hal inilah yang disorot oleh dokter Lita Gading dan mengingatkan Fuji dan Haji Faisal Sepertinya strategi kubu sebelah adalah membuat keluarga Haji Faisal ini emosi Dan melakukan tindakan-tindakan yang bisa dipicu oleh apa yang dilakukan dan dituduhkan kepada mereka Sehingga keluarga sebelah memiliki celah untuk menyerang Haji Faisal Seperti kemarin soal asuransi yang kemudian berujung somasi kepada Haji Faisal Nah untuk itu dokter Lita Gading pun memberikan saran kepada keluarga Haji Faisal Terutama Haji Faisal dan Fuji Untuk tenang dan tidak terpengaruh dengan apa yang diungkapkan oleh kubu sebelah Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Bener-bener kontak batin, bener-bener enak gue Gue harus jagain lo, gue gak mau Apa yang terjadi di ibumu Terjadi lagi di kamu Dan terjadi lagi di keluarga ku Cukup sampai disini Dan Alhamdulillah survive Waktu itu, kok gue gak boleh sekolah Gue kok gak boleh main Gue gak bisa dapat hak gue Tapi gue harus ngelakuin kewajiban gue gitu Intinya gitu lah 14 tahun udah kerja? Udah Kerja Ya dua jejak digital itu saja Sebenarnya sudah membantah semua tudingan-tudingan Dan serangan-serangan terbaru Dari kubu Dodi Sudrajat Seperti kita tahu bahwa serangan mereka Saat jumpa pers kepada kubu Faisal Dan tutuntannya tetap sama saja seperti yang kemarin Dan itu sudah tidak dikabulkan oleh pengadilan Seperti permintaan tes DNA Dan disitu Bibi dengan tegas mengatakan Dia mengatakan dengan tegas bahwa Bibi itu Gala itu adalah anak Bibi Kemudian soal hak pengasuhan Vanessa juga menyinggung Bahwa sejak kecil Dia disuluh bekerja Oleh ayahnya Sejak umur 14 tahun Dan tidak bisa menikmati Masa mudanya Hal itu tentu membantah Semua perkataan Dari Dodi Sudrajat Yang mengatakan bahwa Dia bisa mengasuh Dan merawat Gala Sky Ardiansa Karena itulah Dokter Lita Gading Menyarankan kepada Haji Faisal Untuk mengabaikan saja setiap serangan Dari Dodi dan kubunya Karena dokter Lita Gading menganggap Hal itu hanya untuk menyerang emosi Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran Tetapi tujuannya adalah Untuk mencari emosi Pak Haji dan keluarganya Saat seseorang emosi Maka dia akan kehilangan kendali Dan disitulah akan dimanfaatkan Oleh pihak lawan Artinya tujuan dari strategi Apapun yang dilakukan oleh Kubu Dodi termasuk mindah makam Tujuannya bukan untuk mindah makam Tetapi untuk memancing emosi Saat emosi Pak Haji tinggi Maka celah akan terbuka Untuk menyerangnya Kita lansir dari Sriwijaya Post Banyak sekali Orang ingin hancurkan mental kalian Lita Gading ingatkan Fuji dan Haji Faisal untuk tenang Psikolog klinis anak dan dewasa Dokter Lita Gading Meminta Fuji dan Haji Faisal Untuk tenang Meski hak perwalian Atas Galaskai Telah resmi disahkan Untuk Haji Faisal Namun masalah Seperti tidak berhenti Menuju kepada Keluarga Haji Faisal Terutama Yang menyangkut persoalan Galaskai Ardiansah Kakek Galaskai Ardiansah Dodi Sudrajat Yang merupakan Ayah Vanessa Angel pun Seakan masih kurang setuju Dengan keputusan tersebut Dodi Sudrajat Juga meragukan Jika Galaskai Merupakan anak Biologis dari Suami Vanessa Angel Febri Bibi Ardiansah Banyak pihak Yang menyayangkan Tindakan dari Dodi Sudrajat Yang seakan-akan Terus saja Menyerang Galaskai Melalui keluarga Haji Faisal Seperti misalnya Dari Farhad Abbas Yang terus-terusan Membuat drama-drama Untuk memojokkan Keluarga Haji Faisal Kemudian Makam juga Yang terus saja Mau dipindahkan Dan Kemudian datang lagi Orang-orang Seperti tantenya Vanessa Adik iparnya Dodi Tukang pijitnya Dari Vanessa Mbak Yanti Dan kini ada Paulina Yang nyebrang Dari kubu Haji Faisal Nyebrang ke kubu Dodi Mereka terus melakukan Gempuran-gempurannya Di media sosial Dan Ada juga Profesor Bambang Yang juga Ikut-ikutan Di dalam Serangannya Kepada Haji Faisal Nah kemudian Lita Gading Kini turut serta Mengomentari Persetuan yang Melibatkan Keluarga Dari Dua kakek Galas Keardiansah Tersebut Secara khusus Lita Gading Pun membuat video Dukungan Kepada Fuji Dan Ayahnya Haji Faisal Banyak sekali Orang di luar sana Yang ingin Menghancurkan Mental kalian Ujar Lita Gading Dalam video Yang Diunggah Di akun Instagramnya Diakini Lita Gading Fuji Dan Haji Faisal Harus bisa Menahan diri Dan tidak Terprovokasi Dengan berbagai macam Gossip dan tuduhan Yang berkebaran Keep calm Santai aja Jangan diambil pusing Tetap fokus Untuk kemajuan Dan perkembangan Gala Itu yang terbaik Menurutnya Saat ini Keluarga Mester Faisal Harus waspada Dan berhati-hati Karena bisa saja Ada pihak yang Memanfaatkan Saat mereka Lengah Atau terpancing Emosi Jangan Hiraukan mereka Mereka hanya Mencari celah Supaya anda Marah Dan anda Tersingkir Akhirnya Kamu yang kena Keep calm aja Ucap Lita Gading Selain itu Lita juga Meminta pihak Yang tidak Memiliki hubungan Dengan Gala Sky Tidak latah Untuk ikut campur Maling Teriak maling Merasa diri Terintimidasi Hmm Siapa coba Aduh Ampun Aku tuh sebetulnya Geli dan kasian Tapi mau gimana lagi ya Yaudah Lu jual Kue borong Oke Saya gak takut Demi kebenaran Dan Demi kesehatan mental Dan melindungi Anak-anak kita Dari Yir Fuji Dan Pak Faisal Sekeluarga Banyak sekali Banyak sekali Orang di luar sana Ingin menjatuhkan Mental kalian Hmm Keep calm Santai aja Jangan diambil pusing Tetap fokus Untuk kemajuan Dan perkembangan Gala Itu yang terbaik Oke Jangan hiraukan mereka Mereka hanya mencari Celah Supaya Anda Marah Dan Anda Nah Akhirnya Nanti kamu yang kena Ya Jadi Keep calm aja Silent Oke Salam Let's go Dear Fuji Dan